Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadwana Allahin Allah Waduhula syarikana Asyadwana Muhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hari ini Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang masih adanya Supaya nanti ibu, bapak, bapak Yang hadir di tempat ini Kalau semakin siap, semakin aman Itu akan semakin diberikan Rizki oleh Allah yang lebih mudah Ibu, ibu yang dirahmati Allah Pada hari ini Saya tidak akan terlalu panjang Tetapi akan memberikan sebuah impi Yaitu tentang Gambuan-gambuan emosi di anak Sekarang ada kasus Anak masuk rumah sakit jiwa Jadi diprediksikan Tahun 2030 atau 2025 Ini satu hari Anak bisa masuk rumah sakit jiwa Itu 100 orang Dan kemarin yang masuk itu Usianya 6, 7, 8 tahun Makanya nanti ibu-ibu hapalin Ibu, bapak nanti hapalin bagaimana Kalau anak sudah kecanduan Itu sunnah atuktin memiliki 3 ciri Ya Jadi bukan ininya Ini tidak ada masalah Malahan di Korea Anak sekolah sudah pakai HP Dia sudah tidak pakai buku bu Kenapa? Karena anak-anak sekarang sudah tidak mau Buca atau buka buku Makanya dia pakai Atau pakai apa? Pakai temp Jadi permasalahannya adalah Ibu harus tahu Kalau anak kecanduan Cirinya apa? Satu Ini hapalin ya Nanti ibu bisa lihat nanti Kalau sudah ada ciri ini Berarti anak kecanduan Yang pertama adalah Matanya liar pada saat tidur Jadi kalau anak ketika tidur Itu matanya liar Itu anak kecanduan Jadi matanya begini bu Ngiler Gitu kan Jadi ketika tidur itu begini Bergerak Mata yang kanan Atau mata yang hitamnya Itu ada pergerakan yang luar biasa Nah begitu Kenapa? Karena nanti Kalau sudah mulai kecanduan Maka dia akan liar Nah begitu Ibu nuju bobo Tinggal ngurang kali Sok meletet Sok cana Ente dua bu Namun murang kali meletet Sok cana Itu ganggu Atletika dia sudah kecanduan Satu liar Yang kedua bermimpi Murang kali nuju ngimpen Bopami nuju bobo Meletet Tangke tinggal ku ibu Namun nuju ngimpen Itu biasanya Si Tahu apa Si mata yang merah Yang hitamnya Itu bergeraknya ke kiri Kalau dia kecanduan Itu bergeraknya begini Tuh Kesok bu Apalkan Nanti begitu Sudah terjadi Gimana nanti Kenapa kalau sudah kecanduan Itu sulit untuk mengobatinya Itu membutuhkan biaya yang sangat mahal Kalau sudah kecanduan Jadi matanya begini Tuh Gerak Liar Namanya ya Gitu tak Cepat bu Nanti tinggal Nanti tinggal caroge nuju bobo Namun kecanduan So cana gitu tak Kerbobo Kan sami ya Jadi 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 pergerakannya begini Kenapa dari mata Karena mata itu menunjukkan Jadi proses Adanya Atau cairan ke otak Cairan ke otak Itu bisa nyandu Nanti kalau sudah ada cairan ke otak Itu bisa berbahaya Makanya Kalau nanti ke dokter Itu disedot Bagian otaknya Kalau sudah kecanduan Kalau ibu-ibu Supaya tidak terjadi seperti itu Maka mengantisipasi Sebelum ibu bapak Ataupun anak tidur Itu harus tahu Emosi anak Dua Anak kecanduan Sininya apa Ginjanya panas Ginjanya panas Coba ibu Lihatnya Ibu anak mau tidur Pegang Ini ya Pegang di ininya Ibu pegang Nanti kalau gerak Atau ginjanya panas Itu biasanya anak Dehidrasi Dia gak mau makan Gak mau minum Kalau anak sudah main HP Gak mau makan Gak mau minum Itu ginjanya panas Kalau anak ginjanya panas Itu nanti akan terjadi Sirkulasi darah ke otak Gak lancar Otomatis dia gitu bo Ini namanya apa On screen activity Namanya On screen activity Itu artinya gini Si anak yang aktif Adalah mata Dengan ininya Otaknya di ok Paham gak Bu Lamun murang kali Main game Otaknya terjalan Tapi lamun murang kali Main bola Otaknya jalan Matak Ibu Bapak Lamun murang kali Terus main gin bola Pasian bal asli Upami tadi Pasian bal asli Gak tiasa kecanduan Tiga Ciri anak kecanduan apa Dia itu tantum Apa tantum Jadi tantum Tadi mana Ayah kahoyong Tadi tedunan Segala dibabetkan Segala ditajong Contoh Murang kali Hoyong ibu Kurang ketika tedunan Kenapa Catat Anak tidak akan kuat Tiga puluh detik Kalau dia itu Ada keinginan Jadi mau hati asa Contoh Murang kali Hoyong jajan Cek urang teh Antosan Cing sabar Muak kuat Tiga puluh detik Murang kali Jadi lamun ke ibu Pada dipasihan Engal Lamun muak Kudu pugu Dek urang di andon Dek urang di pugu Kurang dipasihan Engal Ongkoh Terdipasihan Tapi pada akhirnya Murang kali Nggak golet Dipasihan Kene Padahal ibu tinggal tahu Kalau tiga puluh detik Dia tidak diberikan Dia udah pugu Tapi kalau ibu tidak pugu Si murang kali Jadi tantum Ibu Lihat ya Kalau ibu Ingin tahu Anak Sudah kecanduan Tiga ciri itu Ibu tinggal murang kali Tetep socana Tinggalnya Tetep socana Nuju ngobrol Tinggal dinas socana Upamnya ayah lama Rada koning Sarang berem Murang kali Kedah di landongan Pak Margi Nggak kelebihan apa Kelebihan Usur-usur besi Di dalam tubuh Nggak tinggal Ibu di kita Tinggal di kia Socananya Nah Nggak dicek Upamnya rada koning Kedah di landongan Nggak upaminten Kesok gede amat Kartos Sok wih Tidak jadi dokter Ya Terkedah Oweng katka dokter Di bumi Wih ibu Kedah tiasa Subados Subados Ibu tercape Kenapa Karena pada prinsipnya Adalah kita apa Kita capek Karena tidak tahu Cara Menghadapinya Nah Kemudian Yang harus dipahami Itu adalah Ada dua Gangguan Di anak Pertama Gangguan Emosi Yang kedua Gangguan Perilaku Gangguan Emosi Itu dipengaruhi Oleh tiga hal Ciri Gangguan Emosi Anak Ada tiga Nah Ciri Anak Gangguan Emosi Ada tiga Tinggal Murangkali Dinten Naon Sok Alim Sakola Lan Tak Apalkan Eta Namun Murangkali Poye Senin Alim Sakola Ku ibu Te Apalkan Ulah Ungal Minggu Te Sakola Wae Berarti Ada apa Di hari Senin Coba Hari Ada apa Di hari Di Inggris Itu Di Inggris Empat puluh Persen Anak Anak Dan orang Tua Itu Gangguan Serangan Jantung Terjadi Hari Senin Jadi Di Inggris Mau Empat puluh Persen Jamin Antun Ke Senin Matas Di Inggris Semua Langsung Rebo Sarwa Budak Urange Murangkali 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 Ayas Senin Hayang Do Sabtu Tapi Namun Murangkali Sabtu Subanget Kanya Nah Ibu Pelajari Itulah Emosi Kenapa Emosi Itu Karena Bisa dipengaruhi oleh Bapak Faktor Ada Tiga Ciri Anak Gangguan Emosi Satu Dia Itu Adalah Apa Yang Pertama Adalah Cemas Cemas Itu 485 Kasus Anak Dipengaruhi oleh Apa PR Jadi Murangkali Murangkali Namun Ayah PR Sok Cemas Bade Bobo Nah Biasa Asam Lamung Naik Namun Murangkali Asam Lamung Naik Itulah Yang Terjadi Awal Si Anak Akan Ada Gangguan Emosi Ngike Gugah Bobo Rudet Ada Dua Ciri Anak Gangguan Cemas Satu Ketika Tidur Dia Ngiler Inga Murangkali Nuju Bobo Nga Dahdir Si Dia Naik Asam Lambung Cara Alami Mengeluarkan Asam Lambung Anak Gimana Lewat Iler Keluar Kesini Kenapa Karena Dia Kalau Tidak Naik Ibu Akan Gangguan Jiwa Di Anak Cara Allah Itu Bagus Sekali Coba Bu Jadi Murangkali Ngadahdir Berarti Anak Ibu Setiap Hari Itu Ada Gangguan Kecemasan Terbuat Tidur Tapi Allah Ngasih Dua Dia Akan Keluarkan Lewat Apa Lewat Air Liur Itu Jadi Air Liur Itu Proses Produksi Asam Lambung Yang Dikeluarkan Oleh Allah Untuk Anak Karena Anak Tidak Boleh Gangguan Jiwa Gumalamun Bapak Anak Cemas Mungkin Dia Capek Pikiran Mungkin Dia Lelah Apa Makanya Begitu Tidur Dia Keluar Semakin Anak Itu Bagus Air Liat 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 Itu Berarti Asam Lambung Semakin Tinggi Berarti Makanya Buat Hati Coba Lihat Aja Anak Mau Tidur Bernafas Di mana Kalau Anak Mau Tidur Bernafas Di Dada Berarti Anak Cemas Tinggal Murangkali Bade Bobo Kira Lengun Budak Ngerengap Dina Dada Ibu Dike Cemas Pak Bade Bobo Tengging Karena Dikanap Lungsur Makanya Begitu Dia Mau Tidur Ibu Besok Andai Ya Kalau Batsop Pulang Sekolah Kita Belanya Ke Supermarket Jok Sare Jok Nenangin Jorah Dateng Si Budak Oke Tuh Iya Kenapa Coba Laman Gitu Gawas Ini Ayo Atau Sebu Kabayang Ibu Itulah Ciri Yang Pertama Tapi Ada Cara Yang Kedua Dari Allah Apa Ngigou Budaknya Bu Murangkali Ngalinur Cemas Dia Cemas Mau tidur Dia Nggak Boleh Kenapa Orang Yang Tidur Itu Biasanya Pernah Nggak Bayi Bu Pernah Bayi Nggak Dia Itu Ngalinur Tara Ayah Orang Ngalinur Ayah Orang Dua Bulan Ngalinur Mual Ayah Orang Tenang Atau Hatena Beritibra Kemudian Tidur Tidak Ada Pikiran Tapi Begitu Dia Itu Apa Itu Biasanya Dia Ngalinur 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 Maka Ciri Anak Gangguan Kecemasan Diantar Satu Ngiler Dua Itu Ini harus Dipahami Dulu Makanya Alhamdulillah Kalau anak Ibu Masih Ngiler Berarti Ada Kecemasan Yang keluar Tapi Kalau anak Ibu Tidak Keluar Ngilernya Itu Berarti Kecemasannya Di dalam Dan Itu Akan Berepek Kemana Akan Berepek Kemana Manah